Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini, gue akan mereview gitar yang ready stock di Bangbong, Musik Bekasi. Oke, kali ini ada Fender. Fender Duo Sonic Mexico. Mungkin ini agak asing ya buat kalian ya. Emang ini jarang banget ada di permukaan. Ini sesuai sama requestan kalian juga. Kalau nggak salah di Youtube ya. Kayaknya di Youtube ada yang komen, Bang Rika demoin gitar Duo Sonic yang warna orange ini dong. Oke, jadi tenang aja buat temen-temen yang mau minta di request gear-gear yang pengen gue review. Tulisnya di kolom komentar. Sebisa mungkin gue akan jawab dan gue akan penuhin. Seperti ini ya, gue penuhin. Gue akan mereview Fender Duo Sonic. Ini made in Mexico tahun 2018. Warnanya orange, cantik banget. Dan ini langkah ya, cukup langkah ya. Cukup jarang yang jual nih. Cukup jarang didapetin juga. Oke, dia orange dan perpaduan pickguard-nya. Mint green ya. Kalau kalian bisa lihat mint green. Pickup-nya dia pakai single-single nih. Dia ada 3 switch. Ada volume sama tone. Oke, kita langsung aja ya review ya. Dan buat temen-temen yang tertarik sama gitar ini. Bisa langsung aja ke Instagram. Bangbongmusikpekasi. Keterangan lengkapnya disitu. Harganya, status ready stock-nya, dan lain-lainnya ada disitu. Jadi, please temen-temen yang mau langsung aja ke Instagram ya. Nggak usah nanya-nanya di kolom komentar. Bang, harganya berapa masih ada atau enggak. Lebih baik langsung ke Instagram. Bangbongmusikpekasi. Karena ready stock-nya ada disitu semua. Oke. Ini duosonic. Dia pakai maple neck. Dia kayak ini ya. Kayak vendor Mustang ya. Konfigurasi pick-up-nya. Tapi yang bedain neck-nya dia berasa kayak pegang neck stratocaster sih. Jadi kayak semacam bodi Mustang. Tapi neck-nya stratocaster. Kalau Mustang kan neck-nya profile neck-nya agak kecil ya. Kalau dia, kayaknya sih seperti strat pada umumnya sih. Nyaman neck-nya dimainin. Dan kita cobain aja langsung. Sound-nya seperti apa ya. Gue pakai ampli Yamaha THR10. Gue direct langsung ke Focusrite. Dan gue pakai DAW Up The Tone. Oke. Ini sound clean-nya ya. Kita cobain langsung ya. Ini dari neck. Buat lo yang lebih baik. Yang bosen sama sound tele dan strat yang kayak gitu-gitu aja. Ini mungkin jadi alternatif pilihan sound-soundnya. Profil neck-nya sih asik sih. Kayak kita pegang strat pada umumnya sih. Tapi sound-nya twunky banget ya. Kita ke neck aja ya. Eh sorry. Ke middle. Middle itu antara neck dan bridge. Twunky banget ya. Sekar ya. Ke bridge-nya. Kita sekarang kasih sedikit drive ya. Atau semacam crunch-crunch gitu. Kita mulai dari neck. Gue suka sound-nya ya. Kayaknya gimana gitu ya. Asoy. Kita ke middle. Teng banget gila. Ini di bridge. Asoy juga nih gitar. Ini 2018 ya. Made in Mexico. Jadi temen-temen suka nanya gitu. Bang kenapa kok gitar yang lo demoin kayaknya asik banget bang. Atau lo mainin ini rasanya nyaman banget. Kenapa sih? Gue beli di tempat lain. Atau gue cobain gitar ini di tempat lain. Kok kayaknya gak seperti yang Bang Freddy mainin ya. Jawabannya itu satu bro. Karena gitar yang kita jual yang Bang Bong Musik Bekasi jual pada khususnya udah di set up langsung. Jadi yang set up gitar disini tuh gue langsung gitu. Jadi gue tau settingan yang cocok lah untuk player lah kebanyakan gitu. Jadi kalau gitar itu buat gue sih. Buat gue penting banget sih settingan yang nyaman. Soalnya kita main gitar kan di neck nih. Di tangan nih. Jadi yang ngerasain. Enaknya nih. Berasa enaknya gitar itu ada di settingan di necknya gitu. Jadi kenapa kok kayaknya enak banget nih Bang Freddy mainin gitarnya. Kayaknya enak aja gitu. Soundnya lebih keluar ya. Karena kita udah setting secara nyaman. Baik beli gitar baru atau bekas di Bang Bong Musik Bekasi oke. Kita langsung lagi ya ke drive yang cukup drus ya. Kita masih pake ampli Yamaha THR10. Ini drive-nya ya. Dari neck. Ini middlenya. Breathe. Tuangki-nya itu berasa banget ya. Walaupun kita kasih drive yang drus. Tapi tetap sound-sound tuangnya itu tetap kedengeran nih. In here we go. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton